Pemirsa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait dengan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Putusan tersebut disepakati bersama oleh 5 anggota Dewas KPK tanpa adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak ada pendapat berbeda atau dissenting opinion. Pada putusan etika Ketua KPK Nonaktif KPK Firly Bahuri Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengungkapkan putusan tersebut diambil secara bulat oleh seluruh anggota Dewas KPK. Dewas KPK sejatinya telah mengantongi putusan atas dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri saat ini. Hanya saja Dewas KPK menjatuhalkan pembacaan putusan itu pada Rabu mendatang. Tidak ada dissenting opinion atau tidak? Tidak ada. Ini semua sepakat ya. Sepakat untuk satu putusan juga? Kita sudah plong. Kenapa? Kita sudah memutuskan. Yang belum itu kan pembacaannya. Namanya sidang pembacaan putusan itu tanggal 27 jam 11. Syamsuddin Haris juga menegaskan ke pres tentang permohonan pengunduran diri, Firly tidak akan mengganggu putusan yang telah diambil dewas KPK. Sebelumnya Firly Bahuri mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua KPK kepada Presiden Joko Widodo. Pengunduran itu ia ajukan di tengah kasus pemerasan yang sedang dihadapinya. Pernyataan ini disampaikan Firly usai bertemu dengan ketua dan anggota Dewas KPK, tim liputan P-Universe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.